Pemirsa hari terakhir musim liburan tahun baru, sejumlah tempat wisata masih ramai dipadati pengunjung. Dan untuk mengetahui keramaian suasana liburan dan dampaknya terhadap lalu lintas di sekitar lokasi wisata, kita bergabung dengan Livia Ramadanti di Pantai Ancol, Jakarta, dan Deborah Setiawan di Taman Safari Bogor, Jawa Parat. Saya ke Livia terlebih dahulu. Livia, apakah hingga sore ini Taman Wisata Ancol masih dipadati oleh pengunjung? Ya Rika, dari pagi tadi menurut pantauan kami, kawasan Ancol memang masih menjadi pilihan wisatawan baik dari dalam kota atau maupun dari luar kota. Ini terlihat dari kepadatan antrian kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang telah terlihat sejak pagi hari tadi. Akibat dari antrian kendaraan umum ini, menurut pantauan kami kemacetan ini sempat terjadi karena banyaknya mobil dan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpangnya di area jalan sepanjang pantai Karnaval Ancol. Namun kepadatan yang cukup parah di wilayah pantai ini tidak terjadi di lokasi Ancol lain seperti di Dufan, Pasar Seni, maupun juga di Atlantis. Kepadatan kendaraan ini tidak terlihat di sebagian besar wilayah Ancol lain. Sedangkan terkait dengan aktivitas yang banyak dilakukan warga selama berwisata di kawasan pantai Ancol, yaitu mulai dari menikmati suasana pinggir pantai, berenang, bermain pasir, hingga melakukan olahraga atau gym yang terdapat di taman sekitar pantai Karnaval Ancol. Sementara itu dari pantauan kami juga di sini, akibat dari membludaknya wisatawan di pantai Karnaval Ancol, beberapa kejadian seperti kasus terpisahnya anak dari orang tuanya dan kehilangan barang kerap terjadi. Dan pihak keamanan juga telah menghimbau untuk selalu memantau anak mereka dan barang bawaan bagi wisatawan agar selalu nyaman dalam menikmati liburan. Dan sebagai informasi tambahan, Rike, berdasarkan data yang kami himpun dari Humas, Taman Impian Jaya Ancol, jumlah pengunjung yang memadati Ancol pada musim libur tahun baru kali ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti pada tanggal 31 Desember, jumlah pengunjung mencapai 234 ribu jiwa, sedangkan pada tanggal 1 Januari jumlahnya mencapai 150 ribu. Dan pada hari terakhir libur tahun baru kali ini, jumlah itu masih diperkirakan akan di atas 100 ribu. Untuk sementara, sekian yang dapat kami laporkan langsung dari Pantai Karnaval Ancol. Rike, terima kasih.